Kawasan Serambi Ampel yang berada di Jalan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya akan dijadikan pusat perdagangan berbasis Islam atau pasar syariah. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat menggelar acara makan siang bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya pada Jumat 12 Juli 2024. Wali Kota Eri mengatakan menjadikan Serambi Ampel sebagai pasar syariah adalah upaya penataan kawasan religi Ampel serta saran dari para pedagang yang ada di sana. Wali Kota Eri menjelaskan saat ini Pemkot Surabaya sedang merumuskan penataan lanjutan untuk Serambi Ampel sembari menunggu pemindahan rumah potong hewan Pegirian. Setelah RPH dipindahkan seluruhnya Pemkot Surabaya akan memperluas kawasan Serambi Ampel dan menjadikannya pasar syariah. Langkah awal mungkin Pak untuk menjadikan ini pasar syariah itu? Jadi sebenarnya adalah pedagang, jadi seperti kayak rombong-rombong jual makanan, jual apa itu ada di sini. Karena Pak ini kan goni Mbak Ampel, bagaimana kita ini Wali Kota Surabaya kan Mbak Ampel. Kita sepakat itu sehingga bagaimana kita menjaga belionya, menuju ke tempatnya beli juga harus bersih sehingga semuanya nanti pada saat kita masukkan kita tata, jadi itu sudah sepakat semuanya. Tapi kita sambil menunggu RPH dulu ya, RPH pindah baru kita tata semuanya. Oh, total. Kapan Pak RPH? September. September. Jadi mulai September ini akan jadi pasar syariah? Betul, October lah. September ketika pindah, kita akan bangun lagi di Perluas. Oktober kita tata dengan saudara-saudara kita. Saya yakin ini. Selain Serambi Ampel, Wali Kota Eri juga akan melakukan penataan lanjutan di kawasan Kalimas Timur. Sebelumnya pedagang-pedagang di kawasan wisata religi Ampel direlokasi di dua tempat, yakni Serambi Ampel dan Kalimas Timur. Selain itu, Pemkot Surabaya juga meminta agar kendaraan besar seperti truk memiliki jam operasional untuk melintas di kawasan Kalimas Timur.